Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai praktek caranya Bagaimana kita mengetahui Jenis transistor Umpamanya kita punya transistor Kemudian Kita tidak tahu ya Ini jenisnya PNP atau NPN gitu ya Karena kita Ya tidak tahu lah gitu ya Maka bagaimana caranya Untuk mengetahui Jenis transistor ini Jenis transistor ini NPN atau PNP Memang di zaman sekarang ya Karena ada Google Dengan melihat nomor serinya Dari transistor itu Kita bisa tahu Apa tinggal ketik aja di Google Tahu ini jenisnya PNP atau NPN Tapi kalau kita dalam kondisi darurat ya Tidak ada Google Tidak ada bantuan katalog atau apa Maka kita harus tahu Harus bisa sebagai teknisi profesional Menentukan jenis transistor ini PNP atau NPN Baiklah mulai kita praktek saja Ada dua transistor Yang sengaja ditutup oleh saya ya Serinya Jadi sengaja biar tidak tahu Ini jenisnya apa NPN atau PNP Ya ini ada dua jenis Ini yang satu PNP Yang satu NPN Saya ambil Random aja ya Yang mana aja Umumannya Ya udahlah Gitu ya Ambil yang mana aja Ambil yang ini Yang ini sisihkan dulu Caranya adalah Menggunakan multitester Ya kalau yang digital-digital Yang analog pakai analog ya Karena saya Senangnya menggunakan analog Maka Menggunakan multitester analog Pada posisi satu kilo ya Pada posisi satu kilo X1K Ya X1K Ya kelihatan tidak ya X1K Ya udahlah Percaya aja ya X1K Coba kita tes dulu Oke Sebetulnya Tidak perlu sampai 0-0 amat ya Ininya Ini kan yang penting Apa Yang penting Menjalan Ininya Multitesternya Kita kan Hanya Hanya menentukan Jenisnya Ya Jenisnya apa ini Itu ya Oke Kita praktekkan Kebetulan Contohnya ini Transistor jengkol ya Jadi kalau Transistor jengkol Gambarnya kan Kita tahu Nanti Insya Allah Nanti ada video Yang transistor Sama sekali Kita gak tahu Gambar Gambar Bentuk fisiknya Maksudnya Posisi kakinya Secara Bentuk Gambar Bentuk fisik Kalau gambar Apa sih Ball Makan standar ya Begini aja Nah ini kebetulan Ya untuk Video ini Kita mulai Dengan yang Tahu dulu Kakinya ya Ini Tahu kakinya Caranya Gimana Asal capit aja Capit gitu ya Udah Capit Kemudian Kita capit Nah Gak jalan kan Jangan Jangan ini dulu Jangan semaput Atau istilahnya Wah ini rusak Transistor Jangan Jangan begitu Ya gak jalan Nah Kalau gak jalan Kita tuker Coba ya Kita tuker Sekarang yang Merah Kesini Kabel merah Kabel hitam Kesini Nah jalan ya Jalan Karena jalan Kita tandain Kabel Kabel Warna Hitam ini Kan ngeluarin Setrumnya adalah Positif ya Kabel warna Hitam ini Kalau multitester Analog Dia mengeluarkan Setrum Positif Maka kita Tandain disini Positif Nah gitu Ya Positif Terus kaki ini kan Eh salah ini Ini bukan Kollektor Ini emitor Ini Ini Kollektor Nah Sekarang yang Emitor Warna merah Warna merah itu Setrumnya kan negatif ya Warna merah itu Setrumnya Negatif Nah sekarang Kita aplikasikan Ke simbolnya Simbol ini Basis Basis Warna hitam Warna hitam ini Positif Nah Emitor Emitor Warna merah Warna merah itu berarti Negatif Ya setrumnya ya Kebalikan dengan digital Kalau digital warna hitam ya Negatif Warna merah Positif Ngeluarin setrumnya Kalau analog beda Warna merah Ngeluarin setrumnya Negatif Warna hitam Mengeluarkan setrumnya Positif Nah sekarang Emitor Warna merah Warna merah itu berarti Negatif Negatif Dari sini saja sudah ketahuan ya Sudah kelihatan Bahwa Emitor Adalah Negatif 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 Maka jenis transistornya Ini adalah NPN Itu ya Sekarang Kalau ini sudah ketahuan NPN Sekarang Coba yang satunya Yang satunya Ini harus PNP Harus PNP Karena transistornya Yang satu NPN Yang satu PNP PNP Kalau PNP Basis itu Harus Negatif Ya Kalau PNP Emitor Harus Positif Negatif Berarti Warna Apa Merah Merah Ke basis Positif Warna Hitam Oke Emitor Harus Jalan Tuh Jalannya Jadi Begitu Caranya Kalau gambarnya Kita sudah tahu Ya Gambar Posisi kakinya Sudah tahu Terus Kita ingin Menentukan jenisnya Aja Jenisnya ini Apa Gitu Tapi posisi kakinya Tidak Kita tahu Nah Kalau Kalau Emitornya P Ya Positif Maka dia jenisnya Adalah PNP Ya Gitu ya Ini diulang lagi Gini Set Gitu Gini Wah Gak 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 Jalan Jangan Jangan Apa Jangan Menduga Rusak Dulu Tukar Sekarang Gini Set Sini Set Sini Jalan Tandain Ini Basis Karena kita Kan sudah tahu Tata letak Kakinya Basis Basis Positif Basis Positif Ya Basis Positif Emitor Negatif Emitor Negatif Berarti Jenisnya Adalah Dimulainya Dari huruf Dari Ini ya Kaki Emitor Ya Menentukannya Dimulainya Dari Apa Kaki Emitor Kalau Kaki Emitor Itu dimulai Dengan Strum Negatif Maka Transistor Nya Adalah NPN Negatif Disingkat Dengan Huruf N Begitupun Kebalikannya Kalau Dimulai Basisnya Itu Dengan Huruf Dengan Strum Negatif Dan Emitor Dengan Strum Positif Positif Itu Disingkatnya Adalah P Maka Transistor Jenisnya Adalah PNP Ya Jadi Kalau kita Gambar Fisiknya Udah Tahu Itu Gampang Tinggal Menentukan Dua Apa Dua Kaki Aja Basis Dengan Emitor Saja Basis Dengan Emitor Saja Kita Sudah Tahu Ya Segini Dulu Mengenai Video Caranya Menentukan Jenis Daripada Sebuah Transistor Apakah NPN Atau PNP Jangan Jangan Lupa Pijit Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomor Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Sampai